Charles Putra Tertua Ratu Elizabeth II resmi menjadi Raja Inggris. Dia secara resmi menyandang nama Raja Charles III. Dia adalah Raja pertama Inggris yang menggunakan nama itu sejak tahun 1685. Hal ini dikonfirmasi oleh kediaman resminya Clarence House Kamis 8 September 2022 tidak lama selama Ratu Elizabeth II wafat dalam usia 96 tahun. Istana Buckingham menetapkan masa berkabung secara nasional selama 10 hari. Charles III menjadi Raja dalam usia 73 tahun. Putra sulungnya Pangeran William ditetapkan menjadi Putra Mahkota dan Ahli Waris Pertama Tahta Kerajaan Inggris. Dengan menjadi Raja dalam usia 73 tahun, Charles akan menjadi sorotan, antara lain terkait usianya dan menurunnya pengaruh monarki Inggris di seluruh dunia. Ia memikul tugas baru dalam usia yang umumnya orang sudah menikmati masa-masa pensiun. Jika dibandingkan dengan sang ibu yang menjadi Ratu pada usia 25 tahun merauk dukungan yang luar biasa dari publik Inggris, saat negara itu berusaha pulih dari Perang Dunia II, Charles selama puluhan tahun menjadi sumber polemik terkait sisi baik dan buruknya. Menurut jajak pendapat lembaga YouGov pada Mei 2022, angka dukungan Charles sebesar 56 persen jauh di bawah Ratu Elizabeth II yang mencapai 81 persen. Bahkan di bawah putra sulungnya Pangeran William 77 persen dan istri William Catherine 76 persen. Sementara istri kedua Charles, Camilla, 48 persen. Phil Dampierre penulis buku tentang kerajaan Inggris berpendapat jika Raja Charles tidak akan menjalankan kekuasaan dalam waktu lama. Hal itu bakal sulit baginya. Orang kini mulai melihat-lihat masa depan kepemimpinan di bawah William dan Kate. Terima kasih telah menonton!